Bandara Sastra Negara Angka Sapura 2 Bandung alat pendeteksi suhu badan termoskanner di pintu masuk kedatangan penumpang. Setiap penumpang yang tiba dari luar negeri secara otomatis termonitor kondisi kesehatannya melalui termoskanner. Cara tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya virus corona yang saat ini mewabah di negeri Tiongkok. Suhu rata-rata penderita virus corona biasanya di atas 38 derajat Celcius. Pihak bandara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna mencegah masuknya virus corona ke kota Bandung. Untuk benar-benar saat ini sudah menempatkan satu alat yang namanya thermal scanner yang dioperator oleh teman-teman dari kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Bandung. Alhamdulillah kita berdasarkan dengan baik dengan tim dari KKP untuk mengantisipasi atau indikasi terkait dengan penumpang khususnya internasional. Kita tahu bahwa Bandung destinasi dari kita sudah hanya dua destinasi yaitu Singapura dengan Malaysia. Saat ini kurang lebih kedatangan ke Bandara Hussein kurang lebih sekitar 900 penumpang perharinya. Jadi diantisipasi oleh teman-teman KKP untuk memastikan dan memonitor apakah di antara penumpang yang sudah ada ke kami ke Bandara Hussein ada yang sunya di atas 38 derajat. Selain itu pihak dari Kesehatan Bandara belum menemukan adanya penumpang yang terjangkit virus tersebut. Biasanya penumpang yang terjangkit virus corona selalu mengalami gejala gangguan pernafasan serta suhu di atas 38 derajat Celcius. Keluhannya ya, keluhan yang disebabkan oleh salah satunya virus corona ini biasanya demam. Kemudian ada sesak nafas, nafas cepat, kadang ada disertai bantuan seperti itu. Dan kadang disertai retraksi di dinding dada. Nah selama ini ada penumpang yang mengeluh ciri-ciri tersebut di Bandara Hussein ini? Jadi kalau kami di Bandara Hussein ini, kami sudah berkoordinasi dengan Angkasa Pura, kita memasang termaskeler, jadi setiap ada penumpang datang dari Singapura maupun Malaysia, kita patuh dengan termaskeler, sampai saat ini rendah suhunya masih di bawah 30. Seperti diketahui, virus corona yang disebabkan oleh flu binatang yang menular ke manusia sudah terjadi di Tiongkok. Walau virus tersebut belum ditemukan di Indonesia, pihak Kementerian Kesehatan sudah menghimbau kepada seluruh bandara internasional untuk mengantisipasi adanya virus masuk ke wilayah Indonesia.